Nalahiwani malawakil di saat menghadapi masalah. Kita sering dikejutkan oleh berbagai macam bencana dan musibah yang menimpa negeri ini silih. Berganti. Sebentar-sebentar terdengar kabar bencana. Sedikit-sedikit terjadi kecelakaan, baik di darat, di larut maupun di udara. Kita saksikan sebagian saudara kita digoncang oleh gempa. Dihantam angin beliung, dilanda banjir, ditimbun longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Semua itu merupakan ujian yang diberikan Allah SWT sebagai ujian untuk kita semua. Bahkan saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri meraskan was-was terhadap potensi bencana. Yang kita hadapi. Misalnya kita yang tinggal di perbukitan dicemaskan dengan potensi tanah longsor yang bisa datang. Tiba-tiba. Yang tinggal di pinggir laut digelisahkan oleh datangnya ombak besar yang menggulung dan potensi. Suami. Yang tinggal di dekat hutan ditakutkan dengan serangan binatang-binatang buas. Yang tengah bepergian melalui jalan darat, dicemaskan oleh kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang bepergian melalui laut dikhawatirkan dengan kemungkinan kapal tenggelam. Yang bepergian melalui udara, ditakutkan pesawatnya mengalami kerusakan di udara. Dengan demikian seakan-akan tidak ada lagi tempat yang aman di negeri ini. Sungguh jika kita benar-benar mau merenungkan kehidupan di bumi ini, kita akan menyadari bahwa bahaya itu ada di mana-mana. Bahaya bisa terjadi kapan saja dan di masa saja. Untuk menghadapi hal ini, kita tidak saja memerlukan kehati-hatian. Kita juga memerlukan kewaspadaan. Dua hal ini tidak cukup. Tidak cukup pula kita merencanat diri dengan sebaik-baiknya. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Lebih dari itu, kita membutuhkan suatu pegangan. Pegangan yang bisa membuat kita memperoleh ketenangan. Keterjagaan, perlindungan dan kesiapsiagaan menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dan semua itu hanya bisa didapatkan dengan kekuatan doa yang sanggup melindungi dan membawa kita. Memperoleh keyakinan dan kepasrahan kepada sang pencipta dan penguasa alam ini, yaitu Allah SWAT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada gunanya kehati-hatian dan kewaspadaan orang yang mampu. Doa itu memberi manfaat terhadap apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Sesungguhnya musibah itu datang. Lalu berdoa datang menghadangnya, kemudian keduanya saling mengalahkan sampai hari kiamat. Hadis Riwat Al-Hakim Sabda Rasulullah SAW ini hendak mengingatkan kita Bahwa tanpa doa, kita tidak akan sanggup menolak musibah atau bencana apapun. Betapapun kerasnya usaha yang telah kita lakukan untuk menghindarkannya. Di saat kita dihadapkan pada suatu perkara yang besar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar sering mengucapkan kalimat doa Doa ini sangat penting kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita banyak menghadapi perkara-perkara besar. Sudah semenjak dahulu Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada umatnya bagaimana aku bersenang-senang. Sedangkankan pemilik terompet telah mendelan terompet di mulutnya, memalingkan jidat dan memiringkan pendengarannya menunggu kapan ia diperintahkan dengan tiupan lalu meniupnya para. Sahabat bertanya, Apa yang harus kita lakukan sekarang beliau bersabda? Ucapkanlah hasbun alahi wanimis wakil ala lahi tawakalna. Kurung buka. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Hanya kepada Allah aku berserah diri. Kurung buka. Hadis Riwayat Ahmad Ibn Hiban, Tirzi, Al-Hakim, Tabrani. Makna doa ini berarti kita mempercayakan kecukupan segala urusan kita kepada Allah karena Allah adalah Al-Hasib. Yakni zat yang memberikan kecukupan segala sesuatunya kepada seluruh hambanya. Maka bacakanlah doa ini di saat-saat kita menghadapi perkara atau masalah. Ada pun masalah yang kita hadapi dan membacakan doa tersebut antara lain. Satu. Jika kita takut, kemudian kita mengharap dan mempercayakan kecukupan padanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi kecukupan dan keamanan. Dua. Jika kita gelisah dan panik, lalu kita meminta kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi penenang hati kita. Tiga. Jika kita sedih atau terluka, kemudian kita memohon kecukupan terhadapnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghibur dan membahagiakan hati kita. Empat. Jika kita menghadapi masalah atau problem besar, lalu kita percayakan dan cukupkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Selain mempercayakan kecukupan, kita pun juga menyandarkan dan menyerahkan penyelesaian segala urusan kita kepada Allah. Karena Allah adalah al-wakil. Yakni zat yang kepadanya disandarkan dan diserahkan pengurusan setiap urusan hambanya. Dan Allah swat adalah nimah al-wakil. Yakni sebaik-baik zat yang mewakili, sebaik-baik zat yang diserahi dan disandari. Pabila kita sanggup membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan kesadaran, maka kita akan mendapatkan keterjagaan dan pengamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW Pernah bersabda, Hasbun al-wakil Cukuplah Allah bagiku dan Dia Sebaik-baik penolong Adalah doa pengamanan bagi setiap orang yang ketakutan. Hadis riwayat Abu Naim Sesungguhnya Allah telah menolong Nabi Ibrahim alaihi salam Dari kobaran api Raja Namruz dengan kalimat ini Disebutkan dalam hadit riwayat Al-Bukhori bahwa Akhir dari ucapan Ibrahim es Ketika dilemparkan ke kobaran api adalah Hasbun alaihi wa nimis wakil Ketika Nabi Muhammad SAW Diintimidasi dan diprovokasi oleh orang-orang kafir Beliau menghadap Allah seraya berdoa Hasbun alaihi wa nimis wakil Hadis riwayat Al-Bukhori Tatkala kaum muslimin dibuat takut oleh para musuh-musuhnya Mereka mengucapkan doa Hasbun alaihi wa nimis wakil Sebagaimana firman Allah SWAT Dalam Al-Quran Yaitu Orang-orang Yang menaati Allah dan Rasul Yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab Hasbun alaihi wa nimis wakil Petik dua kurung buka K.R. Ali Imran 173 Lebih dari itu Kita akan mendapatkan ketenangan hati Kejernihan pikiran dan ketenteraman jiwa berkat ketawakalan kita kepada Allah SWAT Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Ramalan Mujur Syal adalah syirik Kurung buka Beliau mengulanginya tiga kali Dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian Tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan tawakal Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Sebesar apapun kegelisahan Kecemasan Dan ketakutan itu menyerang hati Jika kita benar-benar memasrahkan diri kepada Allah SWT setelah berusaha Niscaya ketakutan itu akan sirna Dan andai kata perkara yang kita takutkan itu benar-benar terjadi Maka kita tidak akan terkejut lagi Sehingga dapat lebih tenang mengatasinya Sebab kita sudah berusaha dan tawakal kepada Allah SWT Kita akan siap menerimanya sebagai kehendak Allah SWT Zat yang sedang menguji kita Semoga ini bisa bermanfaat Terima kasih subscribe Menuruh hijrah